Halo teman-teman Saya Arifun Balaswono Saya istrinya Ini video pertama kami di channel youtube HKL 157 Sebelum mengawali video yang lainnya Kita mau bahas dulu Sebenarnya apa sih HKL 157 ini Nah sekarang kita mau bahas dulu Pada mulanya terciptanya HKL itu gimana HKL 157 itu pertama Kali saya bikin suatu bengkel Kecil-kecilan dulu Dulu saya bengkelnya bengkel lumut Tapi sebelum itu saya juga Apa ya istilahin Jadi karyawan istilahin dulu Tahun 2011 Sekitar 2010 lah 2010-2011 Saya dulu ikut bengkel direct Paksangan Punyanya Mas Handri Gunawan Atau sering disebut Handri Pro Tari Atau Handri Kucing Nah itu yang mendidik saya Menjadikan saya seperti yang sekarang ini Istilahnya ya kalau bangunan ini Dia membangun fondasinya dulu Terus Terus Saya sekurang lebih Satu tahun ikut Mas Handri Lanjut saya Berinisiatif sendiri Untuk bengkel di rumah Cuma dulu saya belum punya bengkel sendiri Dulu ikut di Saya ikut gabung Di bengkelnya AGS Productions Atau Mas Agus Gantem Dulu Nah terus selama-kelamaan Saya awal 2012 Saya ikut Mas Gantem itu Nah ikut satu Bikin Bikin mobil Mobil bala pertama Bikinan saya Itu miliknya Pak Bruri Bruri orang setayu Nah milik TB Nusapura itu Dulu basicnya masih Pakai jangkrik Dulu masih pakai Fair daun Nah itu Terus Lama-kelamaan juga Saya bikin Mobil Miliknya Mas Wahil Bayak Terus Pak Riban Edy Mas Dodi Ilaharjo Dan banyak Offroader Offroader Jogja Yang Saya tangani juga Nah terus Tahun 2000 Berapa ya 2000 2020 2020 Nah saya sudah Alhamdulillah Saya sudah Punya bangga sendiri Tentunya di rumah sendiri Saya Dulu kan belum Belum ada Hkl 157 Secara Hkl 157 Itu Dulunya Itu Nama Hasbuk saya Barukuntal Semana Terus Disingkat Jadi Hkl 157 Itu Dulu Saya Saya Sedikit-sedikit ikut Evert-evert Offroad Saya Mantal Sendiri Dulu Masih Mantal Itu Mantal Balapan Itu Pakai Mobilnya Mas Janang Timbul Dulu Saya Benjam Mobilnya Mas Janang Timbul Basisnya Sudah Cangkai Masih Masih Nata Yota Kijang 5K Nomor Lamput Nomor Start Saya 157 Sebelum Dilanjutin Sebenarnya Apa Arti Angka 157 Kalau Saya 157 Itu Gigi Trangisi Persneleng Satu Lima Tujunya Itu Singkatan Maju Istilahnya Persneleng Cigi Maju Itu Terus Itu Jadi Nomor Start Dulu Zaman Dulu Sampai Sekarang Saya Suka Dengan 157 Itu Terus Kalau Bukit Bandel Namanya AKL 157 AKL Itu Dari Singkatan Facebook Nama Facebook 157 Itu Nomor Start Buat Yang Belum Tahu Nama Aslinya Bukan Harry Kuntolis Mama Tapi Muhammad Harry Tritra Sekian Gak Tahu Gimana Jadi Harry Kuntolis Oke Lanjut Dari Bengkel Selain Bengkel Kita Juga Punya Alhamdulillah Kita Sekarang Punya Store Store Kecil Kecil Masih Terbilang Baru Baru Beberapa Minggu Ini Kita Kumpulin Satu Barang Spare 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 Lampu Ada Final Gear Ada Ban Ada Palak Banyak Yang Lainnya Nah Kalau Soal Store Sebenarnya Bikin Store Ini Antara Sengaja Dan Tidak Sengaja Awal Mulanya Itu Cuma Karena Kita Basicnya Di Bengkel Bisa Dibilang Modif Rekayasa Mobil Custom Terus Ketika Kita Punya Customer Yang Minta Mas Aku Dibikin Begini Dikasih Lampu Dikasih Ini Disitu Kita Harus Beli Dulu Beli Dulu Yang Misal Kita Beli Online Dikirimnya Mungkin Dua Tidak Hari Baru Sampai Tadang Seminggu Apalagi Kalau Import Bisa Dua Mingguan Lebih Ya Dari Situ Kita Kepikiran Kenapa Tidak Kita Buka Store Aja Kecil Kecilan Yang Penting Ada Beberapa Barang Trintilan Yang Paling Banyak Dicari Lampu Air Locker Dan Sebagainya Nah Disitu Kan Kita Tidak Perlu Lagi Wasting Time Buang Buang Waktu Untuk PO Barang Yang Kita Mau Pasang Jadi Misalnya Mas Aku Pasang Lampu Ini Oke Tidak Tidak Tinggal Ambil Aja Di Store Dengan Beberapa Support Dari Beberapa Pihak Akhirnya Kita Bisa Membuka Toko Kita Kecil Kecil Ya Tambahan Sedikit Ini Walaupun Disini Itu Mungkin Baru Awal Store Ini Baru Pertama Tapi Saya Bener Bener Pilih Barang Yang Sudah Berkualitas Dan Saya Sudah Kalau Pakai Sendiri Sudah Saya Coba Sendiri Disini Maksudnya Saya Juga Offroad Kalau Marek Ini Marek Ini Gimana Gimana Yang Di Store Ini Walaupun Dia Produk Banyakan Cina Cuma Kualitas Tetap Saya Amor Satu Jadi Hampir Semua Produk Yang Ada Di Store Kita Itu Kita Pernah Pakai Sendiri Kita Pernah Pasang Ke Mobil Customer Kita Banyak Yang Kualitas Kalau Kualitas Jelek Kita Berani Ganti Oh Ya Pasti Banyak Yang Penasaran Juga Sebenarnya Bengkel HKL Itu Bengkel Yang Bergerak Di Bidang Apa Aja Sih Maksudnya Apakah Custom Atau Apa Gitu Ya Kalau Di Bengkel HKL Sendiri Saya Kami Lebih Bergerak Di Bidang Kaki-kaki Dan Custom Safety Body Seperti Robar Seperti Custom Beber Seperti Pemasangan Gardan Atau Kaki-kaki Suspensi Dan Lain-lain Intinya Pada Dasarnya Yoh Rekayasa Bisa dibilang Rekayasa Untuk Mobil Sendiri Saya Tidak Membatasi Mobil Apa Aja Yang Saya Bisa Kerjakan Seluruh Jeep Apapun Bisa Saya Tidak Pernah Mengecualikan Dan Saya Tidak Pernah Membeda Membedakan Customer Satu Dan Customer Yang Lain Disini Saya Layani Dengan Sepenuh Hati Saya Semampu Kemampuan Saya Dan Yang Pasti Saya Lesaikan Semaksimal Mungkin Oke Cukup Sekian Video Perkenalan Kita Kali Ini Apabila Teman Teman Ada Yang Mau Ditanyakan Entah Itu Soal Custom Mobil Atau Mau Tanya Soal Acessories Under Deal Bisa Comment Di Bawah Atau Jangan Sungkan Untuk Whatsapp Di Nomor Yang Ada Di Deskip Box Kita Juga Ada Link Pembelian Baya Shopee Dan Tokopedia Free Ongkir Kalau Bareng Berat Ada Potongan Ongkir Jangan Khawatir Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terus Dukung Channel Ini Biar Kita Semakin Semangat Bikin Video Review Barang Dan Review Yang Teman Teman Di Kore Sekian Dari Kami Wassalamualaikum Warno 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 Ś Biar Tenan 人 Biar Ti Sai Histi asking Dari Al T Du T T T T T T T